yo guys selamat pagi apa kabar hari ini oke guys sekarang tuh jam ini ya jam 2.36 ya kelihatannya ya jam 2.36 pagi ya subuh-subuh ya gue on beat dari pagi gitu kan gue emang sengaja emang biasa jam segini juga bangunin apa namanya siap-siapnya gitu kan untuk on beatnya ini gue udah on beat juga jadi gue nungguin order aja gue udah on juga ya disini aplikasinya siapa tau jam segini ada yang ke bandara atau ke apa namanya stasiun gambir senen gitu tapi kayaknya hari ini puasa pertama ya oke temen-temen yang apa yang menunaikan ibadah puasa selamat menunaikan ibadah puasa ya temen-temen ya sebelumnya itu gue ucapin ya ya gue on beat gue semangat semangat hari ini gue selalu semangat gitu kan untuk menjalani online-an oke guys ini dia gue udah dapet ya arah ke Cipondo ya deket sih sebenernya ya belum cukup rating baru bikin aplikasi kayaknya ya ini jam 3 14 ya nunggu gak lama sih tadi juga gue udah dapet sebenernya ya ke bandara Soekarno-Hatta tapi dia gak mau nunggu karena gue masih manasin jadi di cancel ya oke kita jalan aja langsung jadi hari ini tuh gue nariknya mau full pake gocar aja ya temen-temen jadi grabnya kemungkinan bisa gak gue pake ya ya nanti kapan-kapan gue bikin konten lagi tapi full grab jadi seimbang ya mau tau aja gitu kan grab sama gocar tuh pendapatannya kalau full grab berapa gocar berapa ya sebenernya gak gak imbang ya karena kalau kayak gitu kadang akun gue tuh lebih condong lebih ke gocar ya beda sama grab grab itu pasti gue anyep grab itu jadi gue bisa bisa aja anyep karena jarang online juga pake grab gitu kan oke ya ini tinggal berapa kilo lagi ya tinggal 2 kilo lumayan sih agak jauh ya tadi ke jalan raya kresek itu sekitar 2 kilo-an hampir 3 kilo tadi ya oke kita langsung aja lah ya ini udah deket ya ke tujuan jemputnya tinggal 650 meter lagi ya jalan raya kresek ya ini disini-sini sih deket sini-sini atau gue kunci dulu dah jadi kalau misalkan kita ada apa namanya jam segini kan agak rawan ya jadi kalau gue biasanya lihat orangnya dulu gue kunci pintunya pintu mobil gue kunci jadi gue lihat dulu orangnya mencurigakan atau enggak gitu karena ini belum ada rating tapi titik jemputnya sama titik antarnya menurut gue masih aman lah gitu ya jadi kita jemput aja ya kalau kita milih-milih banget juga enggak ini juga gitu enggak bagus juga kadang orang akun baru karena dia mungkin kan akun baru biasanya diskonnya lebih besar itu banyak kan begitu guys udah rame ya puasa pertama ya temen-temen ya jadi udah rame jemputnya gini mana ya rame mana coy orangnya oke oh ini ini dia ya kakak oke pagi gak silahkan nama adin ya iya gimana ke hotelnya langsung aja oh iya mana tiharap ke ini apa namanya hotel apa narita hotel ya sudah ya kak kunci motor di mana makan nges kaman eh kunci motor di mana mana orang setepi hati mah maunya maunya santan maunya enggak em menih em 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 selamat menikmati makasih pak jadi baru satu order ya teman-teman ya untuk hari ini ini puasa pertama puasa pertama untuk teman-teman ya yang melaksanakan ibadah puasa semoga aja hari ini bisa dapat banyak gitu ya dapat banyak orderan untuk hari ini ini kok nyamuk masuk coy oke let's go kita lanjut lagi oke guys ini orderan kedua ya ke bandara Soekarno-Hatta ya 92 kurang 20 sekitar 70an ya jadi 72 paling dapetnya ya oke ya ya pagi-pagi gak apa-apa ya 72 nanti mungkin gue dari bandara ke arah Jakarta aja ya biar gue muter-muter Jakarta seperti biasa ya gue tadi pulang dulu karena gak bunyi-bunyi ya di jalan jadi pulang dulu akhirnya bunyi lagi dapet lagi segi pak apa ya dia guys ya ini dia ya jadi jalanannya emang jam segini tuh ini cuy lagi ditutup banyak yang ditutup kalau jam segini jam pagi-pagi subuh-subuh gini harus hati-hati juga karena orang pada sibuk mau aktivitas jadi pada buru-buru terus jalanan masih gelap nah itu bahaya ini balik lagi ke ininya tujuannya ya jemputnya 5 menit lagi ya 1,7 km bintangnya bentar-bentar ya guys bentar-bentar nih gue ini dulu liat bintangnya agak-agak aneh gue ini kok orang bintangnya cuma 3,6 ya wah rese kayaknya orangnya atau gimana ya ini ordernya baru 5 kali eh baru iya 5 kali cuy jadi gue agak-agak ini nih agak-agak ragu-ragu ya udah lah gak apa-apalah positif aja ya dia gak jawab-jawab juga chatnya di telpon gak diangkat terus disini gak ada security gimana ya gue cuma salah cuy di telpon gak diangkat dicek gak dijawab jadi harus gimana ya ngensel juga gak bisa halo halo pak pagi pak ini pak saya mau gak bisa masuk gak ada securitynya gimana ya pak saya udah di depan halo gak ada mas iya gimana oh gak ada security gitu iya gak ada security pak saya udah di depan di klasternya pak gimana ya pak saya dari tadi nunggu disini nyari-nyari security gak ada gak ada security pak saya belum bangun itu di pos ada gak pak coba liat saya lagi tidur gitu oh bentar saya ke pos yang satunya satunya kayaknya klaster satunya ada saya lihat sebelah mana saya udah kalau pagi pak security aku kenal semua pak mungkin ke aksan aja oh ini ini baru nyamperin nih ada gak ada security saya udah ke posnya barusan nih baru dateng temannya dari klaster satunya aku mungkin mereka sholat dari pak yang terlalu lama pak aku ke bandara pak oke oke ini saya udah di depan di depan klaster iya iya udah saya tunggu oke oke ya udah-udah dibukain ada security oke iya oke pantesan dikasih bintang tiga oke smin pantesan dikasih bintang ya �eng teh atau selamat menikmati pagi pagi atas nama Delon ya bandara Soekarno-Hatta Pak, Pak, udah liat belum? loket berapa? tanjung panan belitung kan ada disana berhentinya terminal berapa? tanjung panan belitung ya pesawatnya apa? superjet terminal 1 terminal 1 iya, betul iya, sama-sama saya menepinya agak depannya penuh di terminal 1 di mana? di sini ya? iya, terminal 1 di sini superjet di dalam di sini saya totalin dulu ya saya dari rumah biasanya kalau jam segini pagi masih saya dari rumah di rumah gak mangkal saya menepinya agak depannya penuh 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 orang kan di terminal 1 di mana? di sini ya? iya, terminal 1 di sini superjet di dalam di sini saya totalin dulu ya iya biar bagaimana kali pagi pagi iya oke guys, ini udah selesai ya jadi tadi tuh gue gak ada kembalian jadi gak repot ya ya karena pagi-pagi gak ada kembalian nuker-nuker dulu ya itu dia kalau pagi-pagi tuh gak prepare juga gitu apalagi dia mungkin ini ya apa namanya ya gak punya ini juga mobil banking mungkin kalau punya mobil banking sih bisa transfer sebenarnya ya yaudah ya kita lanjut lagi ini gue mungkin ke arah mana-mana ya gue cek itall dulu itallnya sekarang apa namanya cepat habis gitu kalau ke bandara kalau ke bandara itallnya cepat habis guys nah itu dia temen-temen ya jadi ke arah bandara nanti gue oke shift dial dulu ya jadi itu dia temen-temen ya kalau bandara tuh sekarang itallnya cepat habis gitu 10.000 guys ya untuk itallnya kita cek dulu ya ada berapa place gue masih 28.000 ya 28.000 berarti ini 10 18.000 wah kalau ke Jakarta tolnya gak 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 cukup ya kalau gue ke arah Jakarta tolnya gak cukup 8.500 ya tolnya apa 8.000 ya yaudahlah gue ke rumah dulu lagian gak macet juga jadi hari ini gue ke rumah dulu aja ke arah rumah ya tanggerang lagi karena gak macet juga kalau misalkan arah-arah ke Jakarta juga gak gak begitu macet daripada gue ke Jakarta ngosong juga kan ngosong juga kan tolnya 18.000 ya guys ya disini tuh jalur yang dari bandara keluar bandara lewat citra sini ya itu harus hati-hati karena taksi tuh serabat serobot jalannya tuh dia taksi tuh ngebut-ngebut jalannya gitu itu harus hati-hati nah disini emang jalurnya jalur cepat juga bebas sambatan gitu jadi ngebut-ngebut mereka gak tau ngebut mau nyari apa ya lo liat di belakang tuh lo si pion lo liat tangan si pion lo liat tangan si jelap lo suka heran juga gitu ngapain ngebut-ngebut anjir nih liat tuh samping gua taksi mereka ngebut-ngebut kantor pos benda ke bandara 37 hampir 40 ya oke yuk let's go kita coba jemput ya ini udah selesai ke bandara Soekarno-Hatta ya gua balik lagi cuy balik lagi guys ya ke bandara lagi ya lumayan lah ya 40 hampir 40 30 berapa tadi ya 30 37 ribu hampir 40 lah ya hitung-hitung buat bayar tol gitu terus kasih bintang jangan lupa ramah banget kakaknya baik sih emang ya gua tadi ngobrol-ngobrol di bawah sama orangnya gitu kan ini gelap juga gitu masih gelap ya ih bagus banget ya tuh lihat di langitnya kayak lukisan-lukisan gitu ya indah-indah asli indah banget ciptaan Tuhan jadi tadi gua ngobrol-ngobrol sama kakaknya gitu kan nanya-nanya doang sih tapi gua gak nanya sih jadi dia penerbangan lagi rame katanya mas kapainya gua tanya gitu kan disini gua dapet ya berapa nih eee tagihan tunai 18 14 ribu terminal bus poris aduh aduh ya udahlah gokar hemat gokar hemat hemat sekali ya selamat pagi oke pagi ya ini gua jemput dulu ya gak apa-apa 14 ribu oke 14 ribu pagi pagi iya iya ke terminal bus poris ya poris iya iya disini udah selesai ya udah selesai kita selesaikan 18 ribu tadi ngasihnya lebih ya berapa nih 25 ribu gokar hemat tapi ngasihnya 25 ribu ya seharusnya 18 ya berarti dia emang eee niat baik ya ya kadang orang ini coy pake gokar hemat ngasihnya juga dilebihin biasanya gitu ya ya ini gua selesaikan tidak tagih bintang jangan lupa kasih bintang ya aplikasi lancar udahlah kita lanjut baru berapa order ya 164 order ya lumayan lah ya baru 4 order ya ini daerah tanggerang tuh ini juga sih daerah tanggerang tuh murah-murah biasanya deket-deket dan kita ke arah gua aja ke arah rumah gua aja biasanya arah-arah Jakarta sih karena plat mobil gua juga sesuai seharusnya arah-arah Jakarta banyak nih oke let's go oke guys gua mau istirahat dulu ya ini udah sampe rumah nanti gua lanjut lagi ya temen-temen oke oke guys ya nih gua baru dapet order ya dapet order ke depok jauh juga sih ordernya ke depok ya tadi gua nunggu itu pulang itu jam setengah tujuh ya jam setengah tujuh sekarang udah jam setengah lapan satu jeman lah yang nunggu ya nunggu orderan ya mungkin karena puasa pertama ya hari pertama jadi agak slow ya slow banget pokoknya nunggu ordernya lama banget pas dapet order nih pas dapet order ordernya itu jauh banget ya kalo jemput sih deket ya disini-sini juga seratus sembilan puluh lima nah ini dia gua kesana kesana dapet order lagi ke Jakarta atau enggak gitu nah gua juga agak bingung nih tadinya kan hari ini tuh gua rencana tuh hari ini gua mau apa namanya khusus go car aja tapi kalo jauh begini ya bisa jadi gua nanti disana bisa pake grab juga untuk ke Jakartanya gitu gua juga agak ragu-ragu sih ngambil sejauh ini kan sampai ke Depok gitu kan ini sih Cibinong ya Cibinong jauh juga ya Cibinong ya ragu-ragu gua ambil apa enggak ya kalo gak diambil lagi sepi ya hari pertama puasa sepi bener ya orderan ya dari tadi gua nunggu biasanya gua gak selama itu nunggu orderan itu tapi tadi lama satu jam satu jam itu menurut gua lama banget ya kalo orderan-order yang disini-sini itu paling sekitar berapa menit udah bunyi gua dari tadi on terus on bid terus kan online terus tapi ya itu gak bunyi-bunyi kayaknya gua agak-agak bingung nih ya apa mau ambil aja ambil ajalah ya gak apa-apa jauh-jauh dikit lah bingung pulangnya takutnya itu gua gak dapet order lagi cuy kalo dari sana bisa dapet order kalo dari sana bisa dapet order lagi ya gua gak apa-apa sih lagi-lagi harus gambling ya gimana ya bingung juga gua ya yaudah ambil aja lah ya siapa tau dapet lagi disana kesini atau orangnya balik lagi ke Jakarta lagi coba ya coba dulu yaudah gua jemput aja lah gak apa-apa ya kesana sini ya ya pagi yang ini jatuh kayaknya punya orang ini coba ya si laut ya è nambu yi yes yi yi a yi e yi can yi 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 selamat menikmati 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 tchau